Halo, Pedikers! Nama Mukeshambani mungkin gak setenar Cekma dan Mahwate. Namun, siapa sangka kalau berat asal India ini justru melampaui kekayaan dua orang super kaya di Cina ini? Mukeshambani mencatatkan namanya sebagai orang paling kaya di benua Asia. Wow! Lantas seperti apa pergialanan karir dan kekayaan taipan asal India ini? Mari kita bongkar! Pria yang kini menjadi orang paling tanjir di India ini lahir di Yaman, 19 April 1957. Mukeshambani tak lahir dari keluarga yang kaya raya. Kedua orang tuanya, Dirupai Ambani dan Kokilaben Ambani, merupakan mantan tenaga kerja di Yaman. Bahkan, Mukeshambani menjalani masa kecil yang cukup ketir. Dia pernah tinggal di apartemen kecil dan sempit bersama keluarganya. Pada tahun 1966, ayah Mukeshambani mulai mencoba peruntungan dengan mendirikan perusahaan teksif kecil bernama Raylands Industries. Usaha sang ayah pun perlahan membuahkan hasil. Hingga akhirnya, Mukeshambani dan keluarganya bisa menempati apartemen yang lebih layak. Dia pun bertekad melanjutkan bisnis ayahnya di kemudian hari. Untuk itu, ia kuliah di University of Mumbai dan mengambil jurusan teknik kimia. Claire meraih gelar Bachelor of Chemical Engineering, ia terbang ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan di Stanford Graduate School of Business. Namun, studinya tak selesai alias drop out di kampus bergengsi itu. Ia keberu pulang ke India untuk membantu menjalankan bisnis sang ayah. Di usia 20 tahun, Mukeshambani sudah dipercaya menjadi Direksi Reliance Industries. Bersama adiknya, Anil Ambani, mereka mengembangkan perusahaan hingga merambah sektor yang lebih luas ke bidang energi, konstruksi, hingga komunikasi. Namun, setelah sang ayah wafat pada tahun 2002, Mukeshambani dan adiknya bertikai soal hak waris. Konflik dua bersaudara ini pun berlangsung hingga 10 tahun, hingga pada akhirnya perusahaan dibagi menjadi dua. Mukeshambani menguasai bidang energi dan tekstil dengan nama Reliance Industries Limited. Sementara itu, sang adik mengambil alih bisnis komunikasi dengan memakai Reliance Communications. Akan tetapi, nasib dua saudara ini berbeda 180 derajat. Perusahaan Mukeshambani bertransformasi menjadi konglomerasi bisnis besar dan mengakuisisi banyak perusahaan. Sementara adiknya membawa perusahaannya keambang kebangkrutan. Tak mau melihat adiknya kesusahan, Mukeshambani pun turun tangan dan membayar seluruh utangnya. Namanya juga saudara ya, wants a brothers, I want a brothers. Nah, yang gak kalah menarik untuk diulik adalah soal kehidupan pribadinya di Bedikas. Mukeshambani menikah dengan Nita Ambani pada 1984. Dari pernikahan itu, mereka dikurni dua orang putra bernama Akash dan Anan. Dan seorang putri bernama Isya. Pria merasanyum ini adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Sebagai bentuk kesintaannya terhadap sang istri, Mukeshambani pernah menghadiahkan sebuah jet pribadi Airbus A319 seharga 898 miliar rupiah. Gak hanya itu yang juga menyewa tentara elite untuk menjadi pengolah istrinya. Kokil gak tuh? Dan yang lebih menakjubkan, Mukeshambani pernah menggelar pesta pernikahan anak perempuannya Isya dengan biaya diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah. Pernikahan super mewah itu dihadiri oleh banyak selebritis Bollywood serta orang-orang penting dari negeri Paman South. Seperti Beyonce, Ariana Huffington, hingga Hillary Clinton. Wah, sungguh suami dan bapak idaman banget ya, Bedikas. Bedik di antara ketiga anaknya, kira-kira siapa ya yang bakal jadi pewaris kekayaannya? Jangan sampai jadi konflik juga nih nantinya. Well, setelah melihat perjalanan karir Mukeshambani, sekarang ya kita hitip deh. Seperti apa sih kekayaan yang dimilikinya? Nah, dengan kolomerasi bisnisnya yang menggurita, pria berusia 64 tahun ini didaulat menjadi orang terkaya ke-10 di dunia tahun 2021 versi Forbes. Majelah asal Amerika ini mencatat perenam April 2021, Mukeshambani memiliki kekayaan sebesar 84,5 miliar USD atau sekitar 1,22 kwadrilion rupiah. Namun per 12 Juli 2021 kekayaannya sedikit turun menjadi 79,1 miliar USD atau sekitar 1,14 kwadrilion rupiah. Angka ini lebih besar dari produk domestik bruto negara Myanmar pada tahun 2019. Aku jadi speechless nih melihat kekayaan Mukeshambani. Meski kekayaannya turun, namunnya tetap koko bertengger sebagai orang paling tajar di India dan Asia. Kekayaannya jauh melampaui mahuateng, pemilik Tencent sekaligus orang terkaya Cina saat ini yang hanya sebesar 65,8 miliar USD. Mulai pada tahun 2019, media asal Inggris Business Insider memperkirakan kekayaan Mukeshambani bertambah sekitar lebih dari 450 juta setiap menitnya. Wow, kebayangkan berapa banyak uang ia hasilkan dalam sehari saja? Lantas dengan kekayaan yang sepertinya nggak bakalan habis hingga berpuluh-puluh turunan ini? Seperti apa sih koleksi properti dan barang-barang mewah Mukeshambani? Yuk kita kepoi! Sebagai orang super kaya di India, Mukeshambani dan keluarganya saat ini tinggal di Atalia House, sebuah mansion setinggi 173 meter dengan 27 lantai di Mumbai. Enam lantai teratas rumah ini dikhususkan untuk hunian pribadi keluarga Mukeshambani. Sedangkan area lainnya digunakan untuk berbagai keperluan. Rumah ini juga punya enam lantai khusus untuk menampun deretan koleksi mobil mewah Mukeshambani, serta satu lantai khusus untuk area servis mobil. Rumah dengan penjagaan super ketat ini dilengkapi dengan fasilitas super mewah melebihi hotel. Mulai dari bioskop pribadi berkapasitas 50 orang, sejumlah kamar tamu dengan model suite, kuil super besar, ballroom dengan lampu kristal, pusat kebugaran dan kesehatan, tiga helipad, hingga lift berkecepatan tinggi untuk menjangkau setiap lantai. Mukeshambani dikabarkan mempekerjakan sekitar 600 staff untuk mengurus rumah ini. Sementara penghuninya, hanya lima orang, yaitu ambani dan istrinya, serta ketiga anaknya. Rumah seluas lebih dari 37 ribu meter persegi ini, disebut-sebut sebagai salah satu rumah pribadi terbesar dan paling rumit di dunia. Desainnya mengikuti garis teratai dan matahari, seperti kepercayaan orang India. Yang gak kalah canggih, rumah ini dirancang khusus untuk menahan getaran gempa, hingga dilapan sekala Richter. Tak ayal, untuk wujudkan rumah yang melebihi hotel ini, muka Syambani merengkauh kocak sebesar 30 triliun rupiah. Wow, amazing. Dah kita beralih ke koleksi mobilnya nih, BD Girls. Pecinta film Bollywood ini dikabarkan memiliki koleksi mobil mewah sebanyak 160 unit. Gokil! Di antaranya adalah Rolls-Royce Drophead Coat, Mercedes Maybach, Bentley Continental, Ferrari 812 Superfast, hingga McLaren 570S Spider. Dan sebagai orang super tajir, tentu tak lengkap jika tak mengeleksi jet pribadi. Selain jet pribadi Airbus A319, yang dihadiakan untuk istrinya, Muka Syambani juga masih memiliki dua jet pribadi lainnya, yaitu Boeing Business Jet dan Falcon 900 EX. Wow, kesuksesan yang diraih Muka Syambani tentu tak datang begitu saja ya. Untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras dan perjalanan panjang dan berliku. Tapi selama kita berusaha keras dan tak lupa berdoa kepada sang pencipta, niscai kesuksesan yang kita impikan bisa diraih. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi ya, BD Girls.